Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami beranggotakan Aris, Ima, Isma, Novita, dan Diska akan menjelaskan tentang pengaruh metode penyarian terhadap kadar alkaloid total daun jembirit Salah satu tanaman obat tradisional yang mengandung alkaloid adalah tanaman jembirit Alat dan bahan, alat yang digunakan adalah rotary evaporator, water blood, dan spektro UV Bahan yang digunakan adalah etanol 70%, bromocresol green, natrium hidroksida natrium fosfat, chloroform, asam citrat, aquades, reserpin dan sampel yang digunakan adalah daun jembirit Kemudian untuk hasil dan pembahasan pembuatan ekstrak dilakukan dengan metode maserasi dan sekletasi Untuk hasil rendemen dengan metode maserasi sebanyak 44,49 gram dengan metode sekletasi sebanyak 49,58 gram Susut pengeringan ekstrak dengan metode maserasi sebanyak 2,3% dengan sekletasi sebanyak 0,9% Analisis kualitatif alkaloid dilakukan dengan menggunakan uji tabung dengan preaksi mayer, dragendroff, dan H2SO4 encer Kemudian kadar alkaloid total dengan metode maserasi lebih tinggi daripada kadar alkaloid total dengan sekretasi Kesimpulan, daun jembirit mengandung senyawa alkaloid secara kualitatif Kadar alkaloid total daun jembirit dengan metode maserasi sebanyak 0,727 plus minus 0,0032% Sedangkan kadar alkaloid total dengan sekretasi adalah 0,666 plus minus 0,0022% Sekian yang dapat kami sampaikan Wassalamualaikum Wr. Wb